Intro Besti, meski ajang Cittayam Fashion Week di kawasan duku atas Jakarta Pusat telah meredup, bahkan bisa dibilang tak lagi berdenyut, tapi masih aja berbuntut lho Besti. Pasalnya masih ada beberapa anak-anak muda yang rela berhari-hari nongkrong dengan persisten, apalagi kalau bukan demi sebuah konten. Aduh, aduh. Yang bingunglah emak-emaknya, termasuk Po Endang, wanita asal Durian Tiga Mampang ini. Antara bimbang dan geram meradang, Po Endang pun datang ke Tanah Abang. Apalagi sekolah si Leboy sang anak telah mengeluarkan dua kali peringatan. Meski beberapa kali pingsan, akhirnya Leboy ia temukan nongkrong di Tanjung Karang, Tanah Abang. Tangisan sang ibu pun tak tertahankan saat meminta Leboy untuk pulang. Yang namanya ibu tuh begini ya Besti, meski geram tapi tetap sayang. Rindu berhari-hari pun ia lampiaskan dengan pelukan. Leboy sang anak mengaku diajak teman-temannya untuk membuat konten kreatif di salah satu media sosial. Untuk itu ia mendapat uang meski tidak seberapa jumlahnya. Memang udah pergi berapa lama, Bu? Dari hari Jumat, Pak. Jumat, ya pulang? Hari Jumat, tapi kan setiap Sabtu pergi. Ntar pulangnya, Senin, saya kan nyari terus. Udah sebulan. Udah sebulan begitu terus ya? Iya. Jumat pergi, balik Senin. Jumat pergi, balik Senin. Masih sekolah anaknya? Sekolah, makanya udah kena SP2. Saya minggu. Udah jangan ada kayak gini-ginian lagi. Kayak apa, kayak apa, Bu? Jangan ada kayak apa? Kayak gini nih. Oh, yang kumpul-kumpul fashion ini? Iya. Karena berkali-kali mengalami pingsan, Pak Endang diperiksa petugas kesehatan Puskesmas kecamatan Tanah Abang. Selain penyakit vertigo yang diderita, Pak Endang juga mengaku dua hari tak enak makan karena kepikiran Leboy sang anak tersayang. Untuk memastikan kesehatannya, ia pun dibawa ke Puskesmas Tanah Abang untuk pemeriksaan lebih lanjut. Namun, Pak Endang kembali pingsan. Jadi, Besti, bener ya. Kalau kasih ibu sepanjang jalan, Pak Endang rela jatuh bangun begini demi mencari anaknya. Dan ternyata, bukan hanya Pak Endang. Petugas Pol PP Tanah Abang tak lama sebelumnya juga telah menerima laporan ibu-ibu lain yang kehilangan anaknya. Kuat dugaan, anak-anak mereka nongkrong di kawasan Citaim Fashion Week di Kebon Melati, Tanah Abang ini. Diajak teman yang ngumpul, ikut ngumpul. Yang pertama, anaknya cowok yang ibu-ibu kedua ini anaknya cewek. hilang dari hari Jumat dan baru sekarang ditemukan oleh pihak keluarganya. Sejumlah anak muda yang tak kembali ke rumah ini diakui punya motif yang sama, yaitu membuat konten sebanyak-banyaknya untuk dipajang di media sosial hingga kehabisan uang untuk ongkos pulang. Aduh, aduh, Besti. Inilah efek Citaim Fashion Week yang mehebohkan. Terima kasih telah menonton!